Alhamdulillah 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 Silahkan, silahkan Duduk Duduk nih Di atas aja Di bawah kotor Kebiasaan Buat yang masih bertanya-tanya siapakah Arif Muhammad Kita akan lihat proprieternya Ini dia Arif Muhammad Merupakan sosok dibalik karakter Mak Betty Yang tentu tak asing bagi kalian Yang sering malang melintang Di media sosial khususnya Youtube Lewat karakter tersebut Ia menceritakan bagaimana keseharian Mak Betty Yang membahas fenomena yang sedang hangat ramai Diperbincangkan Dengan kemasan lucu dan menghibur Gak ada duitku Masa dua dua puluh ribu aja gak ada Bu Kau tengok anakku makan nasi Pake kerupung aja itu Kalo ada duitku udah makan pake ayam dia Kalo engga sepuluh ribu aja lah Bu Untuk tambah-tambahannya ini Aku cuman lagi bilang sama kalian ini ya Kalo aku bilang gak ada duitnya gak ada duit Gak percaya kali jadi orang lah Kini Kesuksesan karakter yang dia bangun tidak dapat dipungkiri lagi Terlihat dari konten-konten yang diunggah di Youtube Hampir selalu trending dan mendapat tanggapan positif Dari para penggemarnya Tanah air ku tidak ku lupakan Iya Allah cantik kali lah bendera tanah air ku ini Merah daraku, putih tulangku Dirgahayu Indonesia ku yang ke 74 tahun Sudah kita merdeka semoga rakyat Indonesia bisa makmur dan sejahtera Amin ya Allah Nah itu dia ya Nah video barusan juga sempat trending ya Trending Trending Alhamdulillah Emak-ma ya Tapi ada makna tertentu gak selain itu Dari nama Mbak Beti Kan namanya Beti Kenapa Beti Hehehehe Dulu waktu kecil aku dipanggil Beti om Kamu kan Arief, jauh-jauh dari Arief ke Betty Iya, waktu kecil tuh kayak Apa ya Beda tipis sama perempuan, gak ada nyalinya Gitu loh Penakut, gak berani Gak berani bekawan, kalau mau kawan Mak, aku minta kawani sama dia lah Eh, deh, deh, ini kawani Arief Jadi dibilang Betty gitu Beda tipis Laki-laki sama perempuan Jadi sejarahnya seperti itu Kenapa kamu gak ada nyali Pada saat itu masih kecil kan Kayak malu-malu gitu loh Tapi membuat sebuah inspirasi Buat kamu ya, jadi sebuah Apa namanya Karakter ya, luar biasa Ini bikin karakternya Udah berapa lama di Youtube Awalnya di 2013 2013 Kerja di Abu Dhabi Kerja di Abu Dhabi Iya, jadi babu om Kok pernah kerja disana dulu? Pernah, serius Demi Allah 5 tahun disana om Jadi pertama kali bikin Youtube tuh di tahun 2013 Bikin Youtube baru tahun kemarin Tapi dulu di Instagram doang Yang Mak Betty ini? Mak Betty ini Tapi cepet banget ya Subscribernya ya Atas izin Allah om Iya, 2018 sampai sekarang ya Iya Capek gak sih, Rif? Aduh capek kali, ini pun capek ini sebetulnya Nah kalau bikin satu konten itu kan karakter kamu banyak banget disitu kan Nah itu siapa yang bikin idenya Untuk idenya aku sendiri Sama temen-temen sharing gitu Terus ganti-ganti segala macem itu Kamunya jadi ini, jadi itu, jadi itu Itu proses syutingnya lama Lama pas itu ya? Dua hari sih om untuk 15 menit durasi 15 menit Untuk 15 menit dua hari? Dua hari Jadi satu konten 15 menit itu dua hari bikin? Dua hari Wah bener-bener udah kayak syuting beneran itu berarti Oke, ini orang-orang masih banyak yang ngira kalau kamu ini Arief Muhammad dalam kurung pocong Iya om Maksudnya? Kalau ini kan kuntilanaknya Gak ada pocong Mungkin namanya sama kali nih om Oh Arief Muhammad Misalnya kan Arief Muhammad Ini Arief Muhammad gak pake E Tapi pernah pengalaman yang menarik gak? Soal kamu waktu apa namanya syuting misalkan Kan karakternya beda-beda Menemukan orang gak disitu Oh syuting nya begini atau Banyak karakter begini atau gimana? Iya pastinya cape juga karakter terus Kalau misalnya syuting itu banyak Orang nengok Dibilang Ayo diam dong Diem ini mau syuting Malah disana jerit-jerit Aya ya ya Anak medan gitu om Emang kalau dilarang dibuat Masih dilarang nih dibuat? Kalau sakit gak usah syuting Kenapa om? Tadi ada yang nengok Bukan nengoknya rasanya Beda lagi itu Nengok Basah Medan, ada yang ngeliat gitu maksudnya. Oh yang ngeliat, maaf ya Om ya. Kita harus ini nih, menyesuaikan. Tapi ada yang kira kamu Pocong itu gimana? Katanya Arief Muhammad pernah dikira Pocong. Oh iya mungkin karena namanya sama Om di Instagram. Jadi dikiranya fansnya Bang Arief Pocong itu ketemu Instagramnya Arief Mak Betty. Dikiranya itu, wah kok Arief Pocong jadi ada perempuan-perempuan gini gitu, salah. Padahal salah orang-beda orang. Salah nge-tag juga, bahkan kalau klien-klien kayak mau endorse. Nge-mailnya ke kita padahal mau ke tempat Bang Arief gitu. Sering terjadi seperti itu. Tapi diambil nggak endorseannya? Enggak Om, orang dia maunya Bang Arief. Oh maunya yang ada Pocongnya ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Betty jadi Pocong gitu. Janganlah Om, kok jangan kan ini untuk kebutuhan ya film horror misalkan. Film horror kiranya betul-betulan. Ya enggak lah, nanti kalau itu mah nunggu dipanggil. Tamit-tamit nih. Arief tapi kalau bikin satu konten gitu berarti kan udah ada beberapa karakter yang udah ditentukan kan. Misalnya untuk konten yang ini gue ada bikin lima karakter. Banyak banget ya karakternya. Gitu kan? Ya. Udah di set semua tuh nanti tagnya begini, posisinya begini. Iya ngatur blocking-an. Ngatur blocking-an. Dialog semua. Hampir semua itu kamu ya, tidak memakai orang lain di konten kamu ya. Iya kemarin itu memang iya tapi baru-baru ini udah ada konsultan komedinya gitu. Jadi kita hanya sharing doang. Tapi untuk tayangan kan semuanya kamu disitu. Iya Om. Itu kenapa kamu memang kalau dilihat sih memang unik. Cuman dasarnya apa? Apa karena mungkin biar budgetnya untuk sendiri atau gimana? Tahu aja. Biar nggak keluar budget kan Om. Kalau rame kan ada tiga konten tuh harus bayarin mereka. Betul, betul. Bagus juga sih. Iya mini budget. Termasuk hebat kalau menurut gue ya. Gue aja nyampe kuat tuh tiga karakter. Nggak sampai kamu tuh nyampe enam, tujuh ya. Tiga belas Om. Bahkan lebih ya tiga belas. Luar biasa. Nanti saya cobalah tapi susah waktunya ya. Waktunya memang. Cobain dong beberapa karakter yang kamu buat selain Mbak Beti. Ada Bapak Beti. Bapak Beti. Bapak Beti dari Jawa Om. Oh dari Jawa. Ngomongnya kayak gimana? Dek. PWD sarapan nih Dek. Sarapan-sarapan. Orang uang belanja pun nggak dikasih mau sarapan. Yang kepikiran itu PWD. Orang wistakei sepuluh ribu kok. Sepuluh ribu. Dapet apa sepuluh ribu bang? Terus nanti Aci Asing masuk kan. Kamu bisa bahasa Jawa juga ya? Bisa. Bisa. Belajar logat Jawa dari mana kamu? Kebetulan Mama Jawa. Oh. Bapak Melayu. Mama Jawa, Bapak Melayu, kamu Medan. Enak siapa. Siapa ya Om ya? Enak siapa ya? Iya. Oke luar biasa. Buktan sekali lagi buat Arif. Iya. Ini ada konten baru Arif yang trending ya. Yang 17. Saat dia buat konten 17 Agustus. Ya. Sama kita lanjutkan. Selanjutnya. Selanjutnya. Satu ribu harus tiga orang. Ada yang sama siapa? Aku. Joseph. Martha. Aceh sama siapa? Saya istri Samba. Yang AUS. Yang AUS. Sama takut AUS lo. Apa? Yoko. Sama siapa? Oh. Yang AUS. Yang AUS. Sama siapa, Pak. Cuman kita dua aja lah. Weh, sanggup kali kalian jangan aja aku tujuh belasan ya. Kucerahkan pinggang kalian pakai ini nanti. Mesti kali kalian diam-biam ya istriku. Ma, sini. Oh, iya bet. Dapet inspirasinya dari mana, Betty, sampai bisa membuat seperti ini? Sebetulnya itu kejadian yang sering terjadi di kampung aku, Om. Seperti itu. Jadi aku angkat ke video. Tanpa mereka sadarin itu bisa jadi duit. Iya, iya, iya. Pinter juga kamu ya. Jadi itu kalau memang... Memanfaatkan kejadian di kampung. Kalau gak ada ide memang harus sering ngobrol sama mamak-mamak gitu. Suka ngobrol, nanti anaknya dimarahin. Oh ini bisa ini. Dimarahinnya gini ya. Pinter juga ya. Empat orang timnya, Om Betty? Empat orang. Empat orang timnya. Udah termasuk editor segala macam? Iya. Pogron dua, editor satu, manager satu, saya satu. Kalau termasuk saya. Pogronnya masih itu-itu aja atau banyak? Pogronnya cuma dua orang, Om. Cuma dua orang itu? Cuma dua orang. Wah, hebat sekali ya. Oke, ini kalau beberapa konten dari Arief ini bahkan sampai ada yang menembus lebih dari 50 juta viewers. Teguk tangan, Om. Susah loh. Saya aja sampai dapat 6 juta viewers itu harus pacaran dulu, baru. Dapat viewers tinggi. Kalau enggak amblas. Kita lihat dulu, ini buktinya. Beti pergi ke mall. Oh, yang Beti pergi ke mall ya. Sampai 50 juta viewers. 57 juta. Eh, 57 juta. Gue tadi berapa bilang? 50. Yaudah, lu tambahin 7 kan jadi 40. Itu ngapan konten itu? Ngapain di mall? Ya, dia jalan-jalan kali di mall ya. Sebenarnya iklan itu, Om. Oh, bleed in ya? Hah? Bleed in. Bleed in apa? Bleed in. Bleed in gitu. Iklan masuk gitu. Sponsor? Oh, iya, iya. Yang nyuruh sponsor gitu. Iya, Om. Iklan mall itu. Oke, oh iklan mall. Di mall mana itu? Enggak usah disebutin ya. Keenakan nanti, Om. Benar. Nah, ini ngomongin soal YouTube ini tentunya ada kaitannya dengan penghasilan ya. Nah, dari YouTube ini sebulan kamu nyampe ratusan juta. Ah, enggak, Om. Enggak, Om. Serius? Iya. Ya, lepas-lepas makan, Om. Ya, gedenya dari sponsor ya? Tapi kalau untuk bulanan nyampe kali 50, Mas. Kesikitan. Berarti gede. Berarti gede. Enggak, enggak. Berarti gede ya? Tapi emang ini untuk memicu para YouTuber-YouTuber baru ini sebetulnya. Kira-kira mencapai segitu? Memuaskan atau? Sangat memuaskan sih. Sangat memuaskan dan udah menjadi pekerjaan kamu ya? Artinya kamu juga serius dalam menjalani syuting itu sendiri ya? Oke. Nah, menurut Arief nih, sebagai salah satu YouTuber sih yang berhasil, peluang ke depannya gimana, Arief? Kan melihat sekarang banyak banget YouTuber-YouTuber baru kemunculan. Contohnya kayak Taulani TV gitu ya. Oh, itu saingan berat gitu. Iya, iya. Piber yang paling tinggi adalah ngusir temannya dari rumah. Tinggi. Gimana nih, Arief sendiri nih? Paling keluarin karakter baru lagi, atau nanti Mak Betty-nya pergi ke luar kota, selama ini kan Mak Betty belum pernah ke Jakarta tuh, ceritanya, atau naik pesawat, gitu-gitu. Itu lucu tuh. Dan mungkin ini harus terus kamu menggali ya? Dikali terus, menggali terus. Atau kita kupas per karakter, per karakter gitu. Jadi kayak Avenger gitu loh, Om. Awal mulanya Mak Betty muncul, kayak seap ke gimana, Mary muncul gimana. Tapi gak ada keinginan untuk membuat konsep yang lain, atau memang kamu konsisten di situ? Untuk saat ini kayaknya konsisten di situ dulu. Di situ ya. Oke. Tapi ada kemungkinan untuk mempunyai konsep yang lain? Ada pastinya. Ada ya? Tepuk tangan buat Arief. Terima kasih.